Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai pelajarannya Expressions of prohibition We use this expression to stop or to forbid someone to do something Kita menggunakan ungkapan ini untuk menghentikan atau melarang seseorang melakukan sesuatu The following are some examples of expressions of prohibition Berikut ini adalah beberapa contoh ungkapan-ungkapan larangan Ungkapan yang pertama Don't forget to turn off the lamp Dalam bahasa Indonesia, jangan lupa matikan lampunya Ungkapan kedua Don't leave the lamp on while you are leaving the room Jangan biarkan lampu menyala saat kamu meninggalkan ruangan Ungkapan ketiga Don't touch the electrical socket Jangan menyentuh soket listrik Ungkapan keempat Don't use cell phone while in the classroom Jangan menggunakan ponsel saat berada di dalam kelas Ungkapan kelima Don't use calculator or dictionary during the test Jangan gunakan kalkulator atau kamu saat ujian Expression of giving comment We use this expression to tell someone to do something we want Kita menggunakan ungkapan ini untuk memberi tahu seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan The following are some examples of expressions of giving comment Berikut adalah beberapa contoh ungkapan-ungkapan memberi perintah Ungkapan yang pertama Turn on the lamp please Dalam bahasa Indonesia Tolong nyalakan lampunya Ungkapan kedua Turn off the air conditioner please Tolong matikan AC-nya Ungkapan ketiga Turn down the volume of the radio It's too loud Kecilkan volume radionya Suaranya terlalu keras Ungkapan keempat Plug the printer's cable Colokkan kabel printer Ungkapan yang kelima Unplug the cable of the laptop's adapter Cabut kabel adapter laptop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!